Lampu hijau dari Kementerian Perhubungan untuk Pembangunan Trem di Surabaya nampaknya menimbulkan masalah baru. Pembangunan moda transportasi berbasis rel ini menyisakan segudang masalah. Salah satunya bagi eksistensi mikrolet yang merasa akan tersingkir apabila Trem Surabaya sudah mulai beroperasi. Sinyal positif dari pemerintah pusat sudah dikantongi. Kementerian Perhubungan pun sedang merumuskan skema pembiayaan. Namun ada masalah lain yang harus ditangani pemerintah kota. Keberadaan angkutan umum atau mikrolet. Mikrolet yang selama ini menjelajah di seluruh wilayah kota Surabaya bakal dilenyapkan. Keberadaan Trem menjadi gong pembuka di kuburnya mikrolet yang sudah lebih dari 3 dekade. Nantinya mikrolet akan diganti bus mini yang terintegrasi dengan Trem dan monorel. Jika Trem memberangus keberadaan mikrolet, bakal lebih dari 5.000 orang terancam menganggur. Dari data DPC Organda Surabaya, jumlah mikrolet yang terdaftar berjumlah 2.300 unit dan yang tidak terdaftar mencapai 4.000 unit. Sedangkan pemilik mikrolet berjumlah 1.500 orang. Kalau memang ada kesepakatan dengan anggota dari mikrolet itu ya. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu pertama harus melakukan sosialisasi. Yang kedua itu harus ada win-win solution. Jadi tidak hanya dihabiskan begitu saja, tetapi pemerintah harus berani membeli mikrolet yang ada. Atau mereka yang masih eksis ingin berusaha di bidang angkutan harus tetap dikasih kesempatan untuk berusaha di bidang angkutan. Rute Trem memang tidak sama dengan mikrolet. Angkutan penumpang akan dibangun untuk mendukung angkutan masal berbasis rel ini. Trem menghubungkan Surabaya Utara dan Selatan menggunakan jalur trem lama. Rirouting angkutan umum dilakukan untuk mendukung trem dan monorel. Mikrolet di nilai BAPEKO sudah usang dan rutenya tidak cocok. Pemerintah kota membantah bakal menggusur pelaku jasa transportasi masal. Meski mengganti mikrolet dengan bus feeder, pemerintah tetap merangkul pemilik dan sopir mikrolet. Skema kerjasama masih dibahas. Yang jelas, tidak semua dari ribuan orang yang terdampak ini bakal terserap sistem moda transportasi baru ini. Mikrolet itu sekarang posisinya sudah tergerus dengan luar biasa oleh keberadaan penggunaan motor. Sudah hidup, tidak mau mati pun segan begitu ya. Ini yang juta malah mau dilangkul di pemerintah kota. Sudah dibentuk kooperasi 95, kooperasi mereka, supir angkut, pemilik angkut. Itu yang akan diajak untuk nanti bergabung, terintegrasi di sistem ini. Polanya mau kita matangkan, yang pasti mereka semua akan diajak. Bila pemerintah memilih membeli semua mikrolet, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencapai 150 miliar rupiah. Menurut Agus, trem harus tetap dibangun karena menjadi program pemerintah pusat yang mencanangkan jalur kereta api sepanjang 2.000 km di seluruh kota. Sejumlah kalangan memang meragukan trem menjadi solusi kemacetan jangka panjang di kota pahlawan. Trem diperkirakan malah akan memperparah kemacetan lantaran memakan badan jalan. Sedangkan jumlah kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil bertambah 20.000 per bulan, tak sebanding dengan pertumbuhan jalan yang tidak lebih dari 5% per tahun. Mifta Farid, Surabaya